Intro Selanjutnya kita akan menambahkan footer. Footer itu adalah informasi yang berada di bagian paling bawah. Ya, yang footer itu ditaruh di sini. Biasanya berisi lisensi dari jurnal tersebut. Bisa juga diisi dengan editorial kimia atau bisa juga ditambahkan seperti map atau visitor statistik juga bisa ditambahkan. Dan tambahkannya, kita login sebagai jurnal manager. Kemudian kita ke bagian setting. Kemudian kita ke website. Kemudian kita masuk ke bagian klien. Di sini Bapak-Ibu bisa melihat footer. Tinggal masukkan saja di sini footer. Kalau sudah buat tinggal copy. Saya kasih cakap ya. Bapak-Ibu bisa langsung ketikan di sini. Isian footnotenya. Atau kalau mau menggunakan yang sudah saya buat. Kita ke... Untuk tutup footer-nya Ibu, Bapak dan Ibu bisa klik dari sini. Kita masukkan di sini. Masukkan lagi. Kita sudah masukkan. Ini bisa ditaruh sama mood-nya. Jadi Bapak-Ibu nanti tinggal ganti saja ini. Mata person-nya siapa, memoriannya siapa, Penghentian email-jumlnya apa. Kalau sudah, kita save. Kita sudah jadi di sini footernya. Sebenarnya pada bagian footer ini kita bisa Bikin misalnya menjadi dua kolom, menjadi tiga kolom. Seperti punya ikhtang itu. Punya ikhtang bisa jadi empat kolom. Ininya dihilangkan. Cuman itu harus meng-edit di bagian CSS-nya. Mungkin pada pelatihan selanjutnya kita akan mahasiskan. Kita sudah bisa memasukkan bagi manajer memasukkan footer-nya.